Halo para penggiat K3, ketemu lagi dengan KC Denny. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, lebih tepatnya pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran lingkungan kerja. Nah, ngomong-ngomong soal pemantauan dan evaluasi kinerja K3, sebenarnya ada tiga kata kunci nih, teman-teman. Ada pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai pengukuran. Pengukuran yang dimaksud di dalam SMK 3 PP no. 50, ini adalah pengukuran lingkungan kerja. Nah, kalau teman-teman bingung nih pengukuran lingkungan kerja itu apa, teman-teman silahkan buka regulasinya, Permenaker nomor 5 Tahun 2018. Di sini teman-teman semua bisa buka aplikasi Mika Suprep K3, teman-teman bisa cek di bagian regulasi K3, lalu masuk cari Permenaker nomor 5 Tahun 2018. Di regulasi ini teman-teman akan dijelaskan, ya apa itu lingkungan kerja, apa saja yang diukur. Ya, salah satunya adalah misalkan teman-teman harus mengukur lingkungan kerja, ada 5 faktor. Faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Yang kacidennya harus bahas di sini adalah bagaimana cara mengukur lingkungan kerjanya agar sesuai dengan PP 50 Tahun 2012. Yang pertama, teman-teman, sebelum melakukan pengukuran lingkungan kerja, teman-teman harus tahu dulu ya SOP-nya. Prosedur untuk mengukur lingkungan kerja itu seperti apa? Contoh misalkan teman-teman semua menggunakan pihak ketiga atau vendor. Pastikan, yang pertama, vendor tersebut, satu, memiliki SKP. Apa itu? Surat keterangan penunjukan sebagai PJK3. Berdasarkan Permenaker nomor 4 Tahun 95. Nah, pastikan, SKP-nya sesuai dengan bidangnya. Apa? Pengukuran lingkungan kerja. Tuh, yang teman-teman harus cek. Yang kedua, cek lagi tuh ya. Valid atau tidak SKP tersebut? Mulai dari cek QR Code-nya, cek lagi di teman K3-nya, search PJK3-nya. Valid atau tidak? Yang berikutnya, cek lagi tuh tenaga ahlinya. Kan di dalam SKP itu kan ada tenaga ahli ya. Dia memiliki SKP ya, sesuai nggak dengan SKP si PJK3? Jadi, ada dua SKP ya. SKP untuk SKP PJK3, ada SKP tenaga ahli, yang dia home base-nya adalah si PJK3 tersebut. Sama nggak nama PT-nya? Dan cek juga ya, valid atau tidak di teman K3-nya. Ada QR Code-nya, atau teman-teman masuk ke aplikasi teman K3. Nah, itu untuk SKP-nya. Lalu yang kedua, teman-teman juga cek lagi kontraknya. Nah, di dalam SMK3 PP 50 tahun 2012, ada di kriteria 661 dan 662, selain SKP, teman-teman harus cek kontraknya. Kontrak terhadap PJK3, itu bunyi nggak pasal K3 di dalam itu? Ya, contoh misalkan pada saat melakukan pengukuran yang mengerja, si PJK3 tersebut memiliki APD yang standar atau tidak, dengan apa yang dia ukur. Yang kedua, tenaga ahlinya. Yang ketiga, metode kerjanya. Yang keempat, BPJS. Dan lain sebagainya. Harus bunyi di dalam pasal atau kontraknya si PJK3 tersebut. Kalau memang administrasinya sudah selesai, teman-teman masuklah ke dalam proses pengukuran lingkungan kerja. Di dalam pengukuran lingkungan kerja, diwajibkan di dalam Permenaker 5 2018, diwajibkan ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang teman-teman harus periksa. Nah, itu teman-teman harus omongin tuh di depan. Ya, sama si PJK3 tersebut. Mampu nggak ini mengukur lingkungan kerja untuk 5 faktor tersebut? Bagaimana dengan titik-titiknya nih, Badeni? Kalau teman-teman memiliki sertifikat hygiene industry dan SKP ahli K3 lingkungan kerja muda, teman-teman sudah berkompeten tuh sebenarnya untuk menentukan titik-titik mana yang kritis. Yang kritis, yang ada potensi PAK-nya. Contoh misalkan faktor fisika mengenai kebisingan. Di mana tuh tempat kerja kita yang mungkin akan ada PAK terhadap faktor risiko kebisingan tadi? Contoh misalkan di ruangan genset. Ya, di ruangan genset, di area mananya tuh. Nah, teman-teman bisa menentukan itu. Ya, kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya diproposal. Ya, diproposal penawaran si PJK3 tersebut. Berapa rupiah sih sebenarnya biaya atau jasa untuk mengukur lingkungan kerja? Ingat ya, mengukur lingkungan kerja itu apa? Itu tujuannya kita harus tahu nih ya. Apakah di tempat kerja kita ada nggak faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja? Nah, di situlah teman-teman harus tahu ya. Jadi bukan hanya untuk keperluan SMK3 doang, keperluan untuk pemenuhan regulasi saja. Tapi ada inti dari pengukuran lingkungan kerja itu apa? Bagaimana, Pak, dengan pengukuran lingkungan kerja untuk keperluan UKL-UPL? Ya, nah, ini Kak Ciden ini seringkali kalau pada saat audit saya tanya, misalkan, Pak, ada hasil pengukuran lingkungan kerja? Dia bilang, oh, UKL-UPL ya, Pak ya? Nah, hati-hati teman-teman semua ya. Pengukuran lingkungan kerja UKL-UPL dengan pengukuran lingkungan kerja kebutuhan dari SMK3 itu rada berbeda. Berbedanya di mana? Nah, contohan misalkan, kalau di SMK3, teman-teman, pengukuran lingkungan kerjanya difokuskan pada manusia yang bekerja di sebuah tempat kerja tersebut. Jadi, misalkan ini adalah gedung atau pabriknya. Di dalam pabrik, di dalam ini gedungnya, terus dipagarin oleh pagar. Nah, pengukuran lingkungan kerja untuk SMK3 adalah di dalam pagar tadi. Untuk apa? Untuk melindungi tenaga kerja yang ada di dalam itu. Makanya nilai faktornya adalah nilai ambang batas atau NAB. Kalau misalkan UKL-UPL, ya, itu pengukuran lingkungan kerjanya nilai baku mutu standar, bahasanya. Ya, nilai baku mutu standar dan diukur di luar pagar untuk indikatornya. Jadi, seperti itu. Jadi, nomenklatur Kemenaker adalah melindungi pekerja yang ada di dalam pagar atau di dalam area tempat kerja si perusahaan tersebut. Nomenklaturnya Kemen-LH adalah melindungi flora fauna yang ada, ya, flora fauna masyarakat sosial yang ada di luar dari pagar tersebut. Makanya bahasanya adalah nilai baku mutu standar. Ya, baku mutu standar. Yang ngeluarin siapa? Kementerian Lingkungan Hidup. Sertifikatnya apa? proper namanya penghargaannya. Ya, tapi kalau SMK3 atau K3, sertifikatnya adalah SMK3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Nah, di sini teman-teman semua, kalau nanti teman-teman jadi auditor, pastikan nih, ya, kalau disodorin dokumen UKLUPL, lihat dulu indikator di dalamnya. Indikatornya itu rujukannya ke Kemen-LH atau ke Kemenaker. Kalau misalkan ke Kemenaker, cek tuh regulasinya. Permenaker nomor 5 tahun 2018 atau bukan. Karena nanti indikatornya akan berbeda-beda. Dan yang kedua, cek titik-titik pengujiannya, sampling-sampling pengujiannya. Sesuai dengan tujuan kita adalah mengetahui lokasi atau tempat kerja yang mengandung, ya, terjadinya potensi penyakit akibat kerja. Apalagi, Pak, berikutnya adalah, ya, tadi ya, ada SKP yang masih berlaku sebagai ahli K3 lingkungan kerja yang mengukur. Yang kedua, alatnya. Pastikan, mintain alatnya terkalibrasi atau tidak. Yang mengkalibrasi apa? Ada badan metrologi yang memang independen untuk menguji kalibrasi alat ukur untuk pengukuran lingkungan kerja. Nah, itu teman-teman harus cek, ya, kalibrasinya. Dan, tanya lagi, siapa yang mengkalibrasi? Karena di SMK3 ada siapa yang mengkalibrasi? Itu juga harus dicek. Pertanyaannya, Pak, apakah nanti jadi boncos, Pak? Misalkan, nih, Kemenaker meminta pengukuran lingkungan kerja. KemenLH meminta pengukuran lingkungan kerja. Nah, ini sering banget, nih, ditanyakan, nih. Dua kali, Pak, kami harus mengukurnya, gitu, kan, ya? Nah, teman-teman, kalau sudah belajar SMK3, teman-teman akan tahu, nih, ada efisiensi yang teman-teman bisa lakukan terhadap pengukuran lingkungan kerja ini. Caranya gimana? Carilah vendor yang bisa memenuhi kedua persyaratan ini. KemenLH terpenuhi, Kemenaker terpenuhi. Syaratnya apa? Contoh kalau yang Kemenaker tadi, teman-teman tanyakan SKP, PJK3-nya, dan tenaga ahlinya memiliki sertifikat hygiene industry, SKP-nya, ahli K3, lingkungan kerja. Nah, kalau yang KemenLH apa? Tanyakan lagi, ada nggak ISO 17025 yang berterakreditasikan? Apa itu? Lab-nya. Coba tanyakan, lab-nya sudah punya akreditasi dari kan atau belum? ISO 17025. Kalau dia ada, dibilang, oke, berarti bisa. Jadi, teman-teman, cari PJK3 atau vendor yang memiliki izin dua. KemenLH, oke, Kemenaker, oke. Jadi, pada saat dia menyerahkan laporan pengukuran lingkungan kerja, bisa dua langsung terpenuhi. KemenLH terpenuhi, Kemenaker terpenuhi. Oke, menarik kan? Oke, itu saja informasi dari saya. Kalau memang video ini adalah video menarik, silakan di-share ke teman-temannya yang lain. Jangan lupa, like, subscribe, and share ya. Salam safety! Sampai jumpa di video selanjutnya.